Rizky Bilar Menurut kabar yang beredar kalau Rizky Bilar akan dijemput paksa kalau tidak memenuhi panggilan polisi dengan kasus dugaan KDRT Polisi ungkap hasil visum Lesti Kejora usai dicekik dibanting Rizky Bilar Lesti Kejora telah menjalani visum terkait dugaan KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar Hasil visum mengungkap luka-luka yang diderita di tubuh Lesti Hasil visum ini menerangkan sejumlah luka yang diderita Lesti Kejora Jadi ada terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak Lebam, dan nyeri, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detik kom, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 Luka memar juga terdapat di lengan bawah bagian depan tubuh Lesti Kejora Selain itu, hasil visum mengungkap adanya luka memar di siku belakang tangan kiri dari Lesti Kejora Kemudian ada disertai dengan bengkak, lebam, hingga nyeri, imbunya Lesti Kejora juga menderita di bagian lengan Sedangkan di bagian leher terdapat memar hingga bengkak akibat cekikan yang telah dilakukan Rizky Bilar Terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri, ucap Zulpan Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul, tambahnya Rizky Bilar diperiksa besok Rizky Bilar pun akan diperiksa sebagai terlapor pada Kamis, 6.10, Rizky Bilar diminta kooperatif Kita minta kooperatif yang bersangkutan ya, ucap kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi Pemeriksaan kepada Rizky Bilar akan dilakukan pada Kamis, 6.10, siang Surat undangan pun telah diserahkan kepada terlapor Masih sama jadi besok jam 13 waktu Indonesia Barat Sudah diterima juga sudah suratnya, undangan pemeriksaan, katanya Redaksi telah menghubungi Rizky Bilar untuk meminta tanggapannya Tetapi, hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari pihak Rizky Bilar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!